Jajaran Satuan Perangkat Kerja Daerah atau SKPD Kota Parepare terus bergerak secara masif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Tidak hanya bantuan dalam bentuk materi, tapi juga turun secara langsung membersihkan sisa-sisa lumpur maupun sampah pasca banjir. Dinas Kominfo Kota Parepare bersama gabungan SKPD serta unsur TNI Porti maupun relawan lainnya terlihat bergotong royong bersama membersihkan sisa-sisa lumpur maupun sampah yang timbul pasca banjir di salah satu wilayah terdampak yang ada di Kelurahan Lapade pada Rabu 8 Februari 2023. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Paws H.M.H. yang turun langsung memantau jajarannya memberikan apresiasinya atas kerja keras yang telah dilakukan dalam membantu warga terdampak banjir. Wali Kota 2 periode ini mengungkapkan, pemerintah kota juga secara masif terus menyeluruhkan bantuan dan apa yang dilakukan tersebut adalah bentuk kepedulian serta bukti nyata atas hadirnya pemerintah kota di tengah-tengah masyarakat dan atas kerjasama dari semua pihak telah terlihat hasilnya sudah ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama saya dengan Badan Rami, ada beberapa perangkat saya, ada keberadaan kesehatan, asisten satu, dan yang jelas seluruh pekerjaan negara sipil, saya kerahkan untuk melakukan pembersihan-pembersihan, membantu banyak bencana dan pagana, Alhamdulillah sudah kelihatan ada perubahan-perubahan yang sangat berat. Kami juga tidak berhenti menyalurkan bantuan Badan Ramiya secara masif. Nah, kesemuanya ini suatu bentuk kepedulian, bahwa pemerintah kota merasa harus hadir di tengah-tengah hati masyarakat korban bencana badir ini.